Terima kasih Oh iya Rek Kota Pasuruan terkenal menjadi kota religi di kawasan sekitar Alun-Alun Yuk kita masuk Ini adalah makam Mbah Yai Abdul Amit yang sangat bersejarah Karena merupakan salah satu monumen kejayaan Islam di kota Pasur Begitu banyak penguji yang datang untuk mencari dan membawa keberkahan Dengan kearifan lokal menaiki beca wisata tentu tak kalah seru Yuk kita berliling ke tempat bersejarah dengan kota Pasuruan Rek ayu rek Rami-rami Bebalengan Cah ayu ca Sopo kelemelu aku Nek ayu nek Tolan-tolan Ngaru aku Nah ini dinamakan gedung harmoni Gedung ini dulu digunakan untuk pesta orang-orang Belanda Dibuat untuk persinggahan para raja dan orang-orang besar dalam acara tertentu Tidak jauh beda dengan masa lalu Di sebelah gedung harmoni ada juga gedung tua dengan ciri khasnya berupa tiang-tiang bangunan yang menjilang tinggi berbentuk bulat dengan aksen promali Hingga saat ini masih terawat cukup baik Yaitu gedung pusat penelitian pabrik bulat atau P3GI Yang terkadang dibuat edukasi oleh para wisatawan dan juga beralih fungsi menjadi museum Halo anak-anak Setelah kita mengenal tempat bersejarah di kota Pasiruan Selanjutnya kita bermain-main ke pesisir yuk Ayo 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 Mas 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 Iya mbak Mas lagi main apa Laki main muts kan mbak Now Stream Gimana caranya boleh ikutan nggak Kalau mau tahu caranya ayo kesini Yuk 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 Rai a yure Meraku melaku nampak turuan Rai aiu re Rami rami pempengar Ca awhileu ca Nah, kita mau lanjut main lagi, Reh. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah!